Intro Penerima bantuan bedah rumah pemerintah kota Kepang tahun 2020 Penerima bantuan bedah rumah pemerintah kota Kepang tahun 2020 Penerima bantuan bedah rumah pemerintah kota Kepang tahun 2020 Penerima bantuan bedah rumah pemerintah kota Kepang tahun 2020 bahwa kita dapat tugas ketugatan pembuatan melakukan hukum saya bilang, anda bisa saja dulu karena ini adalah panggilan dari kejaksatan berpengadilan untuk kita clear kantor, clear kantor soalan ini untuk mereka mengarah bahwa itu bagian mereka pentana saya akan kita luruskan, itu saja dari saya barangkali itu RTRW sudah mengatakan bahwa itu memang batas batasnya mereka itu batas tanah pemerintah itu bukan jalan itu, jalan itu saya buat supaya ada akses masuk luar masuk ke situ tapi jalan bukan merupakan batas, batas penduduk punya tanah bukan batasnya itu pasti ke belakang, itu mereka sudah serobot beberapa meter itu sehingga saya sampaikan kembali bahwa ini adalah tanah pemerintah Pak Lura selama proses bangun ya, bedah rumah, adakah keberatan dari pihak yang sekarang membuat? tidak, tidak ada tuntutan atau tidak ada keberatan di situ saya selalu di situ dengan kontraktor selalu berada di situ tiap hari kami di situ selama kembangunan yang kagetnya kan sekarang ini, ada bukatan? kita kan tidak tahu awalnya seperti apa, saya kan masuk 2018 akhir sehingga saya masuk di sini katanya sebelumnya memang sudah ada penanaman batas pilar kuluran itu, ada pilar besar di atas sana terus buka sebelumnya sudah sampaikan bahwa ini batas terus buka sudah di sini terus tahun 2020 juga penggugat 2 datang minta saya tanda tangan GS gambar hukum saya tolak, mengapa saya tolak? karena waktu pengguguran saya tidak diundang saya tidak dilibatkan saat mau tanda tangan gambar hukum saya disuruh untuk tanda tangan saya dan saya minta maaf waktu ukur juga saya tidak diundang dan dari mana yang mengukur? dari pertahanan katanya dari pertahanan biasanya mengundang minimal IRP atau IRP saya atau tetangga batas itu harus diundang ini kan tidak terus suruh tanda tangan saya saya tidak mau tanda tangan di uranamleo juga waktu itu pertanyaan batas yang sesungguhnya di sini atau tidak menurut uranamleo dibatas pakar batu itu bilang, iya pak disitu oh berarti saya terlertaman seperti ini kalau tidak saya nikmati Terima kasih.